Walau saudara kita Ba'alwi ini bukan turun Nabi, kita tetap cinta kok, betul apa tidak? Kalau yang alim kita harus hormati, betul apa tidak? Kita hanya kasih tahu bahwa anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo, mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Enggak boleh, tidak ada dalam kitab Patul Mu'innya, tidak ada dalam kitab Tuh Patul Mutut Nukhtajnya, Tidak ada menurut Imam Sapa'inya, tidak ada di dalam kitab Patul Mu'innya, tidak ada dalam Al-Qur'annya. Kata Allah, Panggil mereka, orang-orang itu dengan nama bapak-bapak mereka. Bapak-bapak itu, bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggah, wareng, grepek, balung, udeg-udeg, gantung, siwur, terus sampai Nabi Adam. Boleh itu dia. Kalau dia ada catatan dari Nabi Ibrahim, misalnya Gus Muqson bin Ibrahim, boleh. Karena ada catatan dia masih keturunan Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau yang tidak tahu, Kalau kalian tidak tahu nama bapak-bapak mereka, Maka tetap mereka adalah saudara kamu. Walau saudara kita Ba'alwi ini bukan turun Nabi, kita tetap cinta kok. Betul apa tidak? Kalau yang alim kita harus hormati, betul apa tidak? Ini yang akan kita lakukan. Jangan ada pikiran, Kalau misalnya sudah tidak terbukti pada cucu Nabi, Kita tidak menghormati lagi biasa bagai saudara, Tidak ada bos yang semacam itu. PWI itu tidak begitu. Jangan takut-takut di sweeping. Gak ada itu PWI pernah ngomong, Nyoiping-nyoiping orang. Gak ada. Kita ini mengatakan, Dengan didasari kecintaan kepada sesama umat Islam. Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara dati kepada siapapun. Apalagi tentu diantara kita ada yang sudah mau asyarah, betul apa tidak? Ada yang bergaul sebagai teman, Ada yang teman kantor, betul apa tidak? Ada yang teman sekolah, Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi, Kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang. Beres. Ayo, mari kita yang tadinya biasa ngopi, Ngopi lagi. Yang biasanya kita kerja bareng, kerja bareng lagi. Wah, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita tatap masa depan. Kita bangun Indonesia bersama-sama. Wahai, para Bani-Bani Tunggul Ametong, Bani-Bani Sinuwangi, Bani-Bani Ken Arok, Bani-Bani Raden Papah, Majapahit, dan lain sebagainya. Kami dari Bani Ba'alwi bin Ubeb, Siap bersama-sama membangun Indonesia ini, Semakin jaya takbir. Itu saja. Tuju apa tidak? Tuju apa tidak? Karena kalau tidak begitu, Masih maksa-maksa, Enggak bakal bisa. Ini karena sudah ada tes DNA. Tes DNA ini seperti sidik jari. Sidik jari orang itu enggak ada yang sama. Sidik jari orang ini, Walaupun saudara, Gus Alwi dengan sekdes, Ponakan itu sekdes. Sidik jarinya berbeda. Saudara kembar pun sidik jarinya berbeda. Jadi namun kita nyekel kopi, Ini kosong, Ini apa Jawa? Ini kan lagi contoh. Nih, Ada sidik jari saya di sini. Ini sidik jari ini. Jangan minum bareng emang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ini, Alhamdulillah, Ada sidik jari saya. Kalau misalnya, Kata polisi, Ini Anda melaporkan apa? Saya melaporkan larutan cap kaki tiga saya, Ada yang minum. Saya tidak terima. Kenapa? Karena itu diberikan oleh janda muda. Dan janda mudanya, Saya cinta banget mau ngawinin dia. Tetapi ternyata diambil oleh panitia, Buat kiai. Enggak, Enggak, Kata saya kan. Enggak. Kata polisi, Ternyata benar sidik jarinya, Imaduddin Usman. Ketika ada sidik jari ini, Saya mengatakan, Mengatakan, Bapak dari mana tahu bahwa itu ada bekas saya pegang? Berdasarkan mesin pencari sidik jari. Mana mesinnya? Haram. Ini mesin. Haram. Enggak boleh. Tidak ada dalam kitab patul mu'innya. Tidak ada dalam kitab patul muhtadnya. Tidak ada menurut Imam S.P.I. Tidak ada di dalam kitab pekinya. Tidak ada dalam Al-Qur'annya. Itu mesin sidik jari. Tidak boleh Bapak menetapkan saya sebagai tersangka, Hanya berdasarkan sidik jari, Yang di ujinya dengan mesin. Sedangkan mesin ini, Mesin sidik jari, Tidak ada di zaman Rasulullahnya. Tidak bisa. Enggak bisa. Walaupun saya berdalil-dalil begitu, Tetap saya ditangkep Pak. Betul apa tidak? Begitu pula DNA. Understand? Inilah yang harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Nasab wulia Rasulullah. Jangan sampai masuk di dalamnya, Ada'iyah wa'ad-duhalah. Para pengaku-pengaku, Dan para penyusup-penyusup. Ini bagian daripada kita berbakti, Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. Bagaimana nanti kita berjumpa, Dengan baginda Nabi Muhammad S.A.W. Jika hanya untuk mengatakan, Sebagai bukan keturunan Nabi saja, Kita tidak berani. Padahal sudah nyata dari segala penjuru, Semuanya adalah benar. Termasuk ini, Eyang Kertadipa, Eyang Kertadipa ini, Harus dirawat. Yairofi'i, Harus dirawat. Apa yang harus dirawat? Sejarahnya. Harus ditulis. Dan tidak boleh nanti, Ada orang-orang, Yang kemudian mengklaim, Eyang Kertadipa ini, Misalnya, Bernasab kepada Anu bin Anu bin Anu, Padahal keluarga, Tidak mengetahui, Susunan silsila itu. Jangan-jangan silsila itu, Adalah silsila palsu, Untuk membelokan sejarah, Di masa depan.